Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa setia poskota TV Apa kabarnya nih anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan tentunya tetap semangat Karena seperti biasa, sejumlah informasi menarik akan kami sajikan untuk menuani pagi anda Bersama saya Trias Gabri Mita, inilah Headline News Harian Poskota, edisi Senin 15 November 2021 Intro Kita awali dengan berita yang pertama Pemprov DKI Jakarta kembali membuka izin gelaran konser Baik indoor maupun outdoor dengan kapasitas maksimal 50% penonton Penampilan penyanyi Headline News akan menjadi konser perdana Sejak perizinan pertunjukan seni dibuka selama pandemi COVID-19 Perizinan itu tertuang dalam Surat Keputusan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 676 Tahun 2021 Kepala Seksi Pengawasan Disparekraf DKI Jakarta, Ivan mengatakan saat ini pihaknya sedang membahas terkait pengawasan dan juga kebutuhan untuk protokol kesehatan saat konser dikelar Disparekraf akan menyusun mekanisme pengawasan ketat bersama Satuan Polisi Pamung Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, dan juga pihak kepolisian Beralih ke berita kriminal Kasus perampokan uang tunai 400 juta rupiah yang menimpa karyawati properti di pik penjaringan Jakarta Utara akhirnya terungkap Tim gabungan Polres Rejang Lebong Bengkulu bekerja sama dengan tim Polres Lampung Utara berhasil meringkus kedua pelaku yang ternyata merupakan perampok lintas provinsi Kedua pelaku berinisial AN dan AR diringkus pada Jumat malam Dalam pemeriksaan, penjahat lintas provinsi ini ternyata telah beberapa kali melakukan aksi kejahatan serupa, yakni bermodus gembos ban Dalam tempo 10 hari beraksi saja, kedua bandit ini sudah meraup hasil sebesar 565 juta rupiah Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombespol Guruh Arief Darmawan mengatakan pihaknya telah mengirimkan anggota untuk melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka yang telah diringkus tersebut Beralih ke berita selanjutnya, mengungkap kisah Vanessa Angel beserta suaminya Bibi Andriancia Tak banyak yang tahu pemirsa, ternyata Vanessa Angel atau yang akrab di Sapa Echa kerap meminta untuk dibuatkan jus apel Almarhumah aktris Vanessa Angel sudah kehilangan ibunya sejak berusia 10 tahun, kemudian diasuh oleh neneknya Rosinda Kebetulan rumah ibu dari ayah kandung Vanessa Angel memang berseberangan Rosinda mengatakan, ia sebetulnya sudah mengasuh aktris yang kerap di Sapa Echa itu jauh sebelum menantunya wafat Masa kecil Vanessa dihabiskan di Komplek Garuda Kemayoran Jakarta Pusat hingga berancak remaja Ia dikenal sebagai sosok yang ceria oleh orang sekitar Rosinda mengatakan cucunya itu sangat suka dengan jus apel Vanessa kerap memintanya membuatkan minuman favoritnya itu Saking gemarnya, dengan jus apel orang tua Vanessa Angel tak pernah absen untuk membeli salah satu buah favoritnya itu Tak tanggung-tanggung, orang tua bintang film Marriage by Acident tersebut bahkan memboyong 3 kg apel sekali beli Informasi tersebut sekaligus mengakhiri headline news harian POSKOTA edisi Senin 15 November 2021 Jangan lupa bagi Anda yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami hanya di www.poscota.co.id Saya tidak seberimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum